selamat menikmati apa itu Ordo-Ortoptera? Ordo-Ortoptera atau serangga-serangga yang termasuk belalang dinamakan atau dikategorikan menjadi serangga Ordo-Ortoptera diambil dari bentuk morfologinya dan dilihat dari susunan katanya Ortos yang berarti lurus dan Pteron yang berarti sayap nah mengapa dinamakan Orto-Ortoptera? karena serangga ini memiliki perilaku yang selalu melipat sayap lurus di bawah sayap depan satu sirahat kondisi ini mungkin tidak asing ya karena kita sering mengamati belalang dalam kehidupan sehari-hari lalu dari ciri morfologinya serangga Ordo-Ortoptera ini sangat khas sangat mudah dibedakan mungkin dalam konteks umum kita sudah mengenal tapi dalam instilah entomologi atau dunia serangga ciri ini sangat penting untuk kita ketahui kita bisa melihat mulai dari antenanya antenanya bertipe filiform atau lurus lalu yang lebih khas lagi dari tungkainya tungkai belalang belakang ini sangat membesar dengan tipe satatorial itulah mengapa serangga belalang bisa meloncat ketika kita menyentuh bagian belakang ciri lain, tungkai depannya tidak memiliki duri lalu di bagian abdomen paling belakang terdapat sersi dan juga ovipositor atau organ untuk meletakkan telur dari siklus hidupnya Ordo-Ortoptera ini memiliki tipe metamorfosis pauro-metabola atau metamorfosis bertingkat jadi setiap tahapan dari perkembangan belalang ini bentuknya hampir mirip dengan serangga dewasa hanya dibedakan dari bentuk dan ukuran jadi dimulai dari telur akan memasuki nimfa inimfa terdapat 5 instar nimfa instar 1, 2, 3, 4, 5 dan selanjutnya menjadi serangga dewasa dari nimfa 1 terus tambah besar sampai terbentuk sayap sempurna barulah serangga ini dikatakan sebagai serangga dewasa dari jenis-jenisnya yang pertama belalang yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari yang ukuran besar berasa dari famili akridide ini biasa kita temukan di tanaman jagung singkong dan tanaman lainnya atau mungkin untuk di Yogyakarta belalang yang biasa kita konsumsi di daerah Gunung Kidul termasuk dalam famili akridide ini serangga yang termasuk Ordo-Ortoptera famili akridide selain dicirikan dengan ukuran yang besar juga terdapat timpanum atau telinga ya organ pendengaran yang terdapat di ruas pertama abdomennya lalu di sepanjang tubuhnya terdapat spirakel sebagai lubang nafas nah ini salah beberapa contoh famili akridide ada Oxyaya zoensis ada Falangan negriconis yang paling umum ada Locusta migratoria dan ada Anacridium aegyptium yang selanjutnya adalah famili tetigonide atau belalang pedang ini sangat mirip dengan akridide tadi tetapi warnanya biasanya hijau seperti di contoh gambar ini dan seperti daun sayapnya seperti daun dan ciri khasnya tungkai belalangnya sangat panjang tinggi ke atas juga disertai antena yang panjang dan pada ruas terakhir abdomen terdapat organ yang seperti pedang ovipositornya seperti pedang itulah kenapa dinamakan belalang pedang dan juga timpanumnya terletak di tibia tungkai belakang jadi berbeda dengan akridide kalau tetigonide ini memiliki timpanum di bagian belakang secara fisik sangat bisa dibedakan dengan jelas dari akridide lalu selanjutnya ada tibia famili grillide ini sangat umum kita temui ini dinamakan jangkrik atau kriket contohnya ada grillus bimaculatus jangkrik ini sangat beda dengan belalang baik dari segi ukuran maupun warna sedangkan jangkrik ini baik yang dewasa maupun yang pradewasa ada yang bersayap dan tidak bersayap biasanya aktif di malam hari dan beda dengan belalang pedang ini timpanumnya terletak di tibia tungkai depan sedangkan belalang pedang tadi di tungkai belakang jangkrik bisa kita dengar suaranya di sore hari dan suara jangkrik itu dihasilkan hanya oleh yang berjenis kelamin jantan dan suara itu diproduksi dari gesekan antar sayap depan jadi sayap depannya saling bergesek sehingga bisa menghasilkan suara merdu yang kita dengarkan di sore hari lalu ada family grilotalpide atau anjing tanah atau orang-orang ini berbeda sekali dengan jangkrik karena tungkai depannya termodifikasi seperti yang ada dalam gambar dan ini tipe tungkai fosorial nah di bagian tungkai belakang depan ini ada organ yang seperti bulan sabit dan itu adalah timpanum atau organ pendengaran bagi anjing tanah atau orang-orang serang orang-orang ini meskipun aktif di tanah dia sangat tertarik dengan cahaya dan aktif di malam hari atau dikatakan serangga nokturnal itulah beberapa ordo yang termasuk dalam ordo-ortoptera nah ada belalang lain yang bisa kita temui seperti belalang ranting juga belalang daun belalang kedua jenis belalang ini merupakan serangga eksotik yang bisa dikomersilkan koleksinya dan kalau belalang ranting dan belalang daun ini tergolong ke dalam ordo pasmatodea nah familinya ada family pasmatide contohnya belalang ranting dan ada belalang daun yang masuk family pilide dan yang berikutnya yang sering kita juga temui dalam kehidupan ada belalang sembah nah belalang sembah pun memiliki ordo tersendiri yang dinamakan ordo mantodea belalang sembah ini tidak seperti belalang yang lain belalang sembah ini bersifat sebagai predator nah jadi tungkai depannya ini bertipe raptorial jadi dia bisa menangkap mangsa dengan sangat cepat dan itu bisa digunakan untuk menangkap mangsa dan dipegang seperti dalam gambar berikut nah ini ada contoh gambar belalang sembah sedang memakan mangsa dan ketika bertelur belalang sembah ini meletakkan telur dalam paket telur yang dinamakan OOTK nah jadi selain belalang sembah ada juga serangga-serangga lain yang memiliki OOTK seperti kecoa ya kita mungkin sering mengamati di rumah ada sekelompok telur kecoa yang sangat besar itu dinamakan OOTK sedangkan belalang sembah OOTKnya direkatkan pada ranting nah uniknya belalang sembah ini bisa berkamuflase dengan lingkungan sekitar dan apabila sudah melakukan perkawinan dengan serangga jantan jantan akan dimakan oleh serangga betinanya baik demikianlah materi tentang pengenalan serangga OOTK PASMATODEA juga MANTODEA sekarang kita telah mengenal beberapa jenis belalang apabila ada pertanyaan bisa disampaikan melalui forum di MyClass ataupun dalam menghubungi email saya terima kasih semoga bermanfaat Assalamualaikum Wr. Wb barogat Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih.